Intro Selamat datang Rinaldi dari TI UMI 2016 Oke pada kesempatan hari ini saya akan membawakan sebuah tutorial tentang GPO yaitu group polish object Dimana yaitu GPO adalah suatu fitur yang diberikan oleh sistem operasi Windows Yang fungsinya untuk membatasi sebuah share akun pada suatu komputer Oke langsung aja Median yang saya gunakan yaitu VMware Workstation 11 Oke langsung aja Untuk guys kali ini yaitu saya akan membuktikan tentang bagaimana cara membuat fitur akun tidak bisa kontrol atlet delt Tidak bisa ganti IP Tidak bisa run Tidak bisa muncul kontrol panel Tidak muncul ikon network Ikon kontrol volume History langsung hilang Mungkin akresi ke bin Tidak bisa muncul dokumen dan tidak bisa muncul oleh komputer Oke langsung aja Kita buka VMR Oke disini kita harus menggunakan ini ya Kalau menggunakan user sebagai administrator Oke langsung aja caranya Klik MMC Oke klik yes Klik file Add yang mau snap in Pilih Go first object Klik add Kita browse Pilih user yang mau dibatasi Saya pilih user masuk Kita pilih ok Finish Kita klik ok Klik di lokasi komputer masuk Ini kita pilih Administrative templates kita Pertama kita akan membatasi Apa Oke ini Tidak bisa Total altnya di alt Oke Terus settingnya disini Kita pilih di bagian Ntar Saya akan coba Oke Nah itu di bagian Sistem Total edit option Klik Nah kita Ada 4 optionnya Kita enable semua ya Dua kali enable Karena saya dulu Saya setting sebelumnya Jadi sudah enable Oke di enable Ini di enable juga Ini di enable Di enable terus Oke Ini di enable juga Oke Selanjutnya Tidak bisa Setting IP address itu Di Network Network Connection Wah habit TCP IP Advanced Configuration Oke Pilih di enable lagi Kita pilih ok Selanjutnya Apalagi kita Tidak besaran Oke Tidak besaran Itu Di settingan Kita tunain text bar Kita cari Remove run Remove run Menu from start menu Kita enable juga Kita oke Selanjutnya Kita muncul control panel Itu Di setting Control panel Ini As open all Control panel item When opening control panel Kita disable Dan Dan For hybrid access to control panel And Set Setting Kita enable Oke Selanjutnya Itu Tidak bisa muncul On Abis itu Icon network Tidak muncul Dan icon control Volume Tidak muncul Itu settingnya di Sini Muncul Terus Settingnya sama juga Terus Settingnya di Start menu And text bar Yaudah Dengan Clicking icon Kita enable Remove The volume Quota icon Kita enable Yang selanjutnya Yaitu History langsung Hilang itu Kita setting Di Cepun D History Of History Open 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 Data Kita enable Selanjutnya Di History And All Title On Exit Kita enable Juga Sini Selanjutnya Yaitu Min Akrasi Kebin kita di desktop remove physical bin kita enable my document nomor komputer juga disini kita enable my computer kita enable oke kita cek nah semua setting sudah kita lakukan ya sudah selesai semua sekarang tinggal kemudiannya nah sebelum itu kita set dulu kita save namanya set kita save kita close kita coba tes di akun yang kita batasi masuk masuk oke bisa kita lihat ya disini tuh volume icon gak ada volume icon gak ada coba kita tes control panel ya control panel nah kita lihat dia bisa dioperasikan ya dari sistem adminnya dari administratornya coba kita windows air tuh jadi bisa jalan runnya juga ini selanjutnya yaitu kita coba kontel alt ya delt nanti delt terlihat cuma ada switch user meladakan dia tidak bisa ketawa delt dan disini my computer gak ada di cycle bin gak ada dan my document juga tidak ada bisa kita cek disini juga nah tidak ada my computer bagaimana kalau networknya terlihat kita bisa mengakses network terlihat network kita bisa oke mungkin sekian tutorial dari saya jangan lupa like komen dan subscribe thanks for watching wassalamualaikum selamat menikmati